Ya oke guys, halo semua, welcome ke channel gue, saya Pasti ya guys ya, di channel TheVelitm Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas tentang tips and trick cara untuk leveling cepat ya Kita bakal cari tau cara tips leveling tercepat, biar kalian tuh lebih cepat levelingnya, levelnya lebih cepat naik Dan artinya buat clear semua event-event, challenge-challenge semua itu biar lebih easy dan lebih mudah ya guys ya Jadi langsung saja kita langsung masuk pembahasannya, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue senang-senang atur dan hati gue semakin tenang, karena di 700 subscriber kita bakal ngadain giveaway Oke, jadi langsung saja disini gue bakal bahas ya cara untuk levelingnya Jadi leveling gue disini levelnya baru 42, ya walaupun masih kalah sama yang lainnya yang udah level sampai 50-an lebih lah Tapi disini kita farming santai aja ya guys ya Farmingnya santai aja, ya gak jangan terlalu ya berkesan banget Maksudnya jangan terlalu ya over-over banget lah farmingnya Karena kalian nungguin juga pasti lama ya kan, 10 jam coy, terus 20 itu kan Nah, ya disini untuk farming ya, farming disini kita enaknya dimana sih kalau mau farming XP itu dimana ya guys ya Oke, jadi gue kasih tau dulu, untuk pertama itu untuk di main ya maksudnya disini Ini, yaitu di story, terus di kalian sendiri story gue masih ya, ini masih belum gue kelarin Dan yang hard juga masih sama, ini juga masih banyak Jadi resource gue masih lumayan banyak ya buat nanti, next Jadi disini untuk farming itu pertama di event ini ya main story itu biasanya dapet XP nya sekitar 60 ya 60 untuk yang normal, kemudian yang hard itu dapetnya 80 ya guys ya 80, kemudian yang kedua ada resource, resource disini bisa dibilang adalah penyumbang terbanyak sih gue bilang ya Kalau masalah XP ya, karena XP disini rata-rata 100-200 ya Yang paling banyak itu disini guys, yang paling gedenya disini nih, level 50 ini Itu rata-rata dia ngasih, kan ini cuma sekali doang ya, tapi itu rata-rata ngasihnya 200 cuy Walaupun ya, kalian harus meng-spend hampir ya sekitar 50 gini ya guys ya 50, ya stamina, tapi itu lumayan worth it juga Kalau mau kalian mau cepet-cepet farmingnya, itu santai aja Di sini adalah penyumbang resource terbanyak, karena kalau yang event gold rushnya ini aja lumayan lah bisa dapet sampai 100 ya 100 XP, kemudian yang ini juga sampai 100 XP juga bisa Kalau disini gue masih belum terlalu banyak sih, mungkin kemungkinan besar nih hasilnya 80-100 ya Tapi masih worth it lah untuk di farming disini Karena sambil farming-farming item juga ya, karena item ini paling sulit dicari juga Paling nyebelin lah pokoknya cari Kemudian untuk trial, trial kalau tidak salah ini hasilnya 100 juga ya Disini juga worth it buat gini ya, buat farming 180-100 ya kalau nggak salah, pokoknya nggak salah 80-100 XP Disini juga lumayan bagus buat farming, apalagi kalian yang perlu itemnya guys ya Teman-teman disini item-itemnya yang paling gede-gede banget ya Kayak item critical, attack, defense itu kalian pasti perlu banget ya kan Kemudian disini untuk event Event disini kalau nggak salah dia ngasilin XP-nya itu sekitar 80 ya 60-80 ya kalau tidak salah ya, saya lupa sekali ini Nah yang jelas disini ya cukup worth it lah sekalian ngejar eventnya Tapi saya rasa sih kalian mending jangan farming disini sekarang ya Untuk sekarang nih, sekarang Kalau kalian udah selesai farming ya itu kan beda lagi ya Kalau kalian masih yang belum kekejar eventnya pokoknya Mungkin kalian bisa stop aja ya sampai sini ya farmingnya Karena gimana gue bisa bilang sih, tapi kalau kalian mau kejar nggak masalah Kalau lagi dikit ya nggak masalah ya guys ya Karena menurut gue kalau kalian masih kurang banyak kayak gue Yang ya kurang banyak banget Mending kalian stop aja sampai sini Jangan terlalu banyak-banyak Mungkin kalian persiapin buat event next ya Kayaknya next event kan bakal ada lagi nih Jadi kalian nggak bakal berpatok sama event ini doang gitu Jadi aman lah, nanti pasti dapet bantos lagi lah banyak-banyak lah Dan di challenge, challenge disini hasilnya itu 80 ya Kemudian disini challenge-nya gue masih baru stack 5 ya Nanti gue bakal live-in untuk main challenge-nya Ya buat nyari ini ya, bordir banyak banget Lumayan cuy, buat di upgrade-upgrade ya bordir potter kita Jadi untuk masalah farming pastinya Yang terlebih tepat kita bisa farming disini ya Dua biji ini Di resource sama trial Resource dan trial ini penyumbang XP terbanyak Jadi kalian bisa pake disini stamina kalian sebanyak-banyaknya Dan kalo di awal-awal mending jangan gimana ya Kalo di awal-awal kalian main itu Aduh mending kok muter-muter sih Tunggu bentar ya guys ya Nah oke guys Anjir tadi muter-muter banget ya kerjaannya Oke jadi gue kasih lagi tambahnya kecilnya Jadi untuk kalian yang main awal-awal itu Jangan sayang-sayang sama dream crystal ya Jadi kalo kalian udah dapet misalnya karakter bagus ya Itu dream crystal kalian fokusin beli ini nih Beli di ongoing store ke monthly store Itu fokusin buat beli ini Ini nih Giga stamina Potion Ini sangat worth it ya Sama ini dua biji ini Sangat worth it agak mau dipake ya Untuk mendongkrak gini kalian ya Level kalian biar level kalian tuh cepet naik gitu guys Jadi kalo misalnya udah dapet karakter yang bagus Jangan dipake gacha terus Jadi kalian pake buat ini Buat bahan upgrade Buat upgrade level kalian biar level kalian cepet naik gitu guys ya Dan ini worth it banget ya Gak rugi kok pokoknya kalian kalo beli giga potionnya Nanti juga Pastinya apa ya Dream crystal level kalian tuh bakal ke recover lagi gitu guys ya Apalagi kalian akan menghemat bahan ini guys ya Memang hemat ini juga pastinya Biar gini ya Biar enak itu nge-clearnya guys ya Nge-clear story segala macem Kalo level kalian udah tinggi kan Lebih enak terjadinya guys ya Nanti tinggal di clear-clear aja Santai gitu Dengan itu makanya guys ya Jangan terlalu sayang-sayang banget sama gini Giga potionnya Giga potionnya mending dihabisin aja Sampai habis pokoknya Karena ini kan limitnya sebulan sekali ya Jadi lihat sendiri nih 23 23 23 hari lagi Anjir Nunggunya lama banget nih Ini gue udah habis semua buat dispend di event Tapi yaudahlah Karena udah gak dapet Mau gimana lagi Ya gue relakan saja ya guys ya Jadi ya Mungkin video sampai sini aja Itu ada tips sedikit untuk farming XP ya Untuk meningkatkan level Jadi mungkin video sampai sini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue semakin tenang Karena 700 subscriber kita gak ada in giveaway ya guys ya Ayo Tingkatkan lagi guys ya Subscribernya Karena tinggal bentar lagi tuh Tinggal apa sih Kalau gak salah itu tinggal 63 subscriber lagi tuh Kita bisa Ada in giveaway kita guys ya Jadi Thanks kalian udah nonton video ini See you in next video guys And goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax